Tim Nasional Sebak Mola Indonesia terus menciptakan pemain-pemain muda berbakat. Setelah Evan Dimas, Darmono, dan Egi Mungelana Fikri, kini muncul nama baru yakni Sultan Diego Armando Ziko. Sultan Diego Armando Ziko adalah penyerang Tim Nasional U16 Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia U16 2017. Namanya mencuat setelah menjadi top scorer dengan mengemas 10 gol. Sultan Ziko kemudian mencatatkan prestasi bersama Tim Nas U16 dengan menjuarai turnamen Genesis Cup di Jepang dan Piala AFF U16 2018. Pria kelahiran 22 April 2002 ini kini bermain bersama Persija Jakarta dengan kontrak selama 3 tahun sejak 2018 lalu. Bahkan ia digadang-gadang menjadi striker Tim Nas Indonesia masa Jepang. Indonesia masih mencoba untuk merebut dari kaki pemain lawan yang bisa dilakukan oleh Bagus. Bergerak-manggung ke selakangan dengan lari sempatnya. Tengok KP, 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 KP! Bergerak-manggung ke selanjutnya. Bergerak-manggung ke selanjutnya. Bergerak-manggung ke selanjutnya. Bergerak-manggung ke selanjutnya.